Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Viasabit React Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Putri Isnari Ini datang ke Apa ya, ke acara petik ya Gitar Agustik gitu Perform akustik bersama Indo Music Team Jadi ini perdana Setelah kemarin itu Cepi Terus juga Hari Nah ini Akhirnya Putri diundang ke sini ya Dan akan membawakan lagunya Single terbarunya Putri berbisik Secara live dengan setuhan Akustik ya Akustikan gitu Karena aku penasaran banget nih Karena yang sebelumnya Hari sama Cepi tuh Bagus cukup menjanjikan Dan bagus banget Kalau di akustikin Sekarang aku penasaran sih Dengan Lagunya Putri Kalau di akustikin oleh mereka Gimana ya jadinya Bakal gimana Oke kita berlangsung lagi Kita langsung Saja Tiga Tiga Dua Satu Gak Hai aku Putri Hai juga Sekarang aku lagi petik 4 4 Akustik 1 2 3 4 5 5 6 5 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 Oke Jadi Enak banget Permulaan itu Enak banget nih Pas di bagian Berbisik Dengar-dengar Ada yang berbisik Itu Beda banget sih Sama yang Versitasinya Kalau versitasinya Kan agak kayak Ada aksen-aksen Dandutnya gitu Tapi kalau disini Berasa kayak Ada aksen-aksen apa ya Jazz Jazz yang kayak gitu sih ya Oh Gak salah lagi sih Putri Kalau diundang kesini Gak salah lagi Keren banget Baru juga awal Mendekat Sepertinya Ada yang mendekat Berasa kayak Jazz Jazz Swing Kayak gitu ya Tergoda Sungguh hati ini Pun tergoda Enak banget Terkeju Saat aku melihat Dirinya Kau Gambaran Enak banget Oke jadi Di part-part Awal ini tuh Dibikin bener-bener Bukan Dangdut ya Bukan versi Dangdut Tapi Ini versi kayak Jazz Atau Swing Yang semacam Kayak gitu ya Dan itu Enak banget sih Menimbulkan Suasana Baru juga Untuk lagunya Tertama lagunya putri Yang ini Gitu Oh my god Cocok banget sih Emang kalau Untuk Genre-genre Yang Kalau akustik Gini tuh Cocok banget Dibawain Nge-jazz Nge-jazz Atau Nge-swing Gitu Ini ritmenya Enak banget sih Rhythm Rhythmnya Enak banget Disini ritmenya Dan Mungkin Tritmenya Memang putri Di awal-awal Sampir Tengah itu Mungkin memang Sengaja dibikin Bukan Dangdut Version Gitu ya Tapi Jazz Swing Kayak gitu Dan mungkin Nanti pas Mau akhir-akhir Baru dikasih Ada setuan-sentuhan Kayak Dangdutnya Gitu sih ya Kalau Kalau kata aku Ini beda banget sih Sama Cepi Yang kemarin Cepi kan Bener-bener Dari awal Itu Bener-bener Udah Start Pake dangdut Pake dangdut Aksen Terus di akhir Di tengah-tengah Tiba-tiba Langsung Berubah Genre Kalau ini Dari awal Aku tuh emang Udah Apa sih Udah Beda Genre Beda Genre Gitu Nanti Nanti Pas Bagian Akhir Bakal Dibikin Ngedang Dut Dangdut Lagi Gitu Oke Cukup Pinter Sih Melihat Dirimu Tak pandai Merayu Hai Kau Kekasih Pujaan Hatiku Disini Ku Menunggu Cinta Pelajarin Wah Kalau di Lagu Apa sih Kalau penyanyi pop Gitu Ini tuh Termasuk Mirip-mirip Kayak Lagu-lagu Penyanyi Siapa ya Kalau di pop Karena Banyaknya Pake Genre Ada sih Penyanyi Indonesia Maksudnya Gitu ya Dia pake Genre Yang kayak Gini Penyanyi Indonesia Tapi aku Lupa Siapa Si Aduh Aku Lupa Pokoknya Berasa Kayak Ngedengerin Lagu Seseorang Itu Penyanyi Itu Gitu Kalau putri Ngebawain Lagunya Dengan Version Kayak Gini Yang Berbeda Kayak Gini Oke Wow Wow Apakah ini akan memakai genre yang berbeda sampai akhir ya? Kayaknya sih kalau aku rasa Karena kayaknya gak ada aksen-aksen dangdutnya sih disini Tapi enak sih maksudnya Meskipun gak ada aksen dangdutnya sama sekali ya Oh putri Wai gantan aku banget urusan Berbisik Dengar-dengar ada yang berbisik Oh 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 Beneran dong sampai akhir ternyata Aku kira itu bakal ada ditambahin Dangdutnya ya Ternyata yang bener-bener dari awas sampai akhir itu Bener-bener bukan genre dangdut sama sekali Dan tentunya itu kejutan banget sih ya Mengejutkan banget buat aku gitu Karena oke Karena aku pikir tadi polanya dia bakal menerapkan Beda genre itu dari awal sampai tengah Terus dari tengah itu sampai akhir Baru didangdutin gitu Ternyata enggak gitu Oke Ini bener-bener mengecoh sekali sih ini Beda banget untuk pas sama Cepi Kalau Cepi kan campuran ya Cepi itu karena tiba-tiba langsung Beda genre kesini Akustik terus tiba-tiba langsung dangdut lagi Terus akustik terus dangdut lagi Kalau ini bener-bener Pure sama sekali gak ada unsur-unsur dangdut cengkok Ataupun aksen dangdutnya ya Oke jadi ini pertama kalinya sih Aku denger versi ini Ini bener-bener versi yang akustik banget Gak ada dangdutnya Dan Ini bagus banget sih Bagus Dan Ini pertama kali dia Putri ngebawain versi ini Kayaknya ya aku rasa Dan hanya eksklusif Hanya di Petik Oke panik segitu aja sih reksi aku Untuk Putri Isnari Kecuring sama Indomusik Team Membawakan lagu Singleta Baru Putri Berbisik Yang dimana ini adalah versi akustiknya Bener-bener berbeda banget Dari versi aslinya gitu ya Buat teman-teman semuanya Apalagi Puffers nih ya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like Comment Share dan juga subscribe Kalau bisa kan teman-teman suka nih Dengan reaksi aku terhadap video ini Jadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax